Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya teman-teman yang ada di Malaysia Singapura Brunei Darussalam dan Indonesia apa kabar apa kabarnya Oke langsung saja kita tutorial kan cara melelehkan coklat batangan untuk es kulkul dengan bahan campuran minyak goreng seperti biasa langkah awal yaitu kita potong dulu dak coklatnya kecil-kecil supaya mudah untuk mencairkannya dan tidak lupa kita seti menggunakan air yang hangat ya tidak mendidih jangan seti menggunakan air yang mendidih karena air mendidih akan merusak tekstur coklat Oke kali ini kita menggunakan coklat batangan Mercolata Oke selanjutnya kita siapkan minyak goreng 100 ml kita tuang semuanya ya all-in untuk perbandingannya yaitu 1 banding 1 coklat batangannya 100 gram dan minyak gorengnya 100 ml dan tentunya resep coklat es kulkul ini adalah resep yang paling irit paling hemat dan paling ekonomis dan tentunya juga keuntungannya lebih besar oke sekarang kita lihat perubahan pada tekstur coklatnya kita dekatkan dengan kamera dan penampakannya seperti ini ya teman-teman resep coklat es kulkul ini sangat cocok sekali untuk ide jualan seribuan oke kemudian kita aduk terus sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada gumpalan sama sekali oke sekarang coklat cairnya sudah jadi ya teman-teman dan tingkat keencerannya adalah seperti ini oke kemudian kita siapkan gelas bening ya yang agak tinggi fungsinya adalah untuk proses pencelupan buah oke sekarang kita siapkan buahnya terlebih dahulu yang sudah kita bekukan di dalam freezer oke sekarang kita celupkan buahnya ke dalam coklat cair dan kita lihat hasilnya seperti apa ya teman-teman ku check it out oke sekarang kita coba celupkan tiga kali ya teman-teman kita lihat hasilnya seperti apa check it out oke dan ternyata hasilnya seperti ini ya teman-teman coklatnya menempel dengan sempurna ya kita bisa menambahkan garnish ya seperti di video ini teman-teman bisa menambahkan spikel warna-warni atau kita juga bisa menambahkan garnish mesi seris kacang tanah dan lain sebagainya sedikit tips buat teman-teman di rumah jika ingin mendapatkan keuntungan banyak dengan jualan es kulkul silahkan teman-teman di rumah bisa menggunakan resep ini akan tetapi jika teman-teman di rumah ingin berjualan dengan mengunggulkan kualitas rasa silahkan jangan pakai resep ini pakai resep coklat es kulkul yang satunya ya yang ada di playlist silahkan di cek dulu karena resep ini saya tujukan hanya untuk penjual yang ingin mendapatkan keuntungan miliaran rupiah patokannya sangat mudah sekali jika resep es kulkul perbandingannya satu banding satu itu jelas-jelas auto answer ya teman-teman dan jika ingin menggunakan resep yang karakternya tebal itu perbandingannya bukan satu banding satu dan di playlist youtube saya sudah ada tiga macam jenis resep coklat es kulkul dengan berbeda-beda karakter silahkan bisa dicek satu persatu videonya ya sengaja saya buat berbeda-beda resep dan berbeda-beda juga karakternya karena tujuan saya adalah berbagi resep dan memberi edukasi kepada teman-teman semua bahwa resep coklat es kulkul itu ada jenis macamnya dan berbeda-beda semua karakternya oke sekarang kita dekatkan dengan kamera untuk melihat hasil resep coklat es kulkul dengan perbandingan satu banding satu ternyata penampakannya seperti ini ya teman-teman coklatnya juga bisa menempel dengan sempurna namun karakter resep coklat es kulkul ini tipis ya teman-teman sesuai dengan tema yang saya katakan tadi karena ingin mendapatkan keuntungan miliaran rupiah silahkan gunakan resep ini ya jika ingin menggunakan resep yang karakter tebal teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya yang ada di playlist resep coklat es kulkul ini sangat cocok sekali untuk ide jualan seribuan atau ide jualan dua ribuan ya khususnya untuk ibu-ibu dirumah atau teman-teman dirumah yang sedang memikirkan ide jualan apa ide bisnis apa ide jualan rumahan apa ya yang modalnya sedikit tapi untungnya lumayan ya teman-teman atau ibu-ibu dirumah bisa mencoba untuk perjualan es kulkul ya siapa tahu dengan perjualan es kulkul ini teman-teman mendapatkan keuntungan melimpa ruah kita juga tidak tahu ya setidaknya kita sudah berusaha ya teman-teman sudah melakukan inovasi dan mencoba halal baru ya masalah rezeki biar Tuhan yang mengatur ya teman-teman kita tidak bisa mengatur kita hanya manusia biasa yang hanya bisa berusaha dan berdoa terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati